Dua kelompok masa yang diduga anggota perguruan silat terlibat kericuhan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Satu mobil polisi dirusak masa. Dua kelompok masa bersepeda motor yang berasal dari anggota pesilat berbeda perguruan terlibat kericuhan di jalan di Desa Buduran, Kejamatan Wurusari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kedua kelompok sempat terlibat saling serang menggunakan kayu. Perisiwa ini berawal dari aksi peleparan salah satu kelompok masa diduga pesilat yang sedang melintas ke arah padepokan perguruan silat lain. Polisi yang datang sempat berusaha melerai namun kalah jumlah. Bahkan satu mobil polisi sempat dirusak masa. Ada sekelompok orang melewati perguruan tersebut melakukan peleparan. Untuk korban tidak ada karena saat kejadian anggota kami sudah ada di sana menambahkan kegiatan di dalam padepokan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Madiun Jawa Timur, Arief Wahyu Effendi, Ayus melaporkan. Sebuah video rekaman CCTV pengeroyokan dilakukan sekelompok pemuda terhadap dua remaja di depan kantor cabang dinas ESDM di Belora, Jawa Tengah. Diduga aksi pengeroyokan ini terjadi antara perguruan silat. Rekaman CCTV berdurasi 43 detik ini memperlihatkan peristiwa pengeroyokan dua remaja yang dilakukan oleh sejumlah pemuda di depan kantor cabang dinas ESDM wilayah Kendeng Selatan di Belora, Jawa Tengah. Dua remaja yang berbocengan sepeda motor dihadang sekelompok pemuda dan langsung menghajarnya. Bahkan salah satu remaja dipukul dan diinjak sampai masuk ke halaman kantor ESDM. Video ini pun viral. Akibat peristiwa ini, satu korban mengalami luka di bagian mulut dan siku akibat dipukul dengan benda keras. Menurut pihak keamanan setempat, diduga korban memakai kaos salah satu perguruan silat dan dihadang tujuh sepeda motor berkoncengan. Kemudian terjadilah pengeroyokan. Belum diketahui pasti penyebab aksi pengeroyokan ini. Dua orang, pengeroyok sudah kurang lebih. Ada 7, 4, 4, 4, 5, 5, 6 orang. Tapi semuanya pengeroyok sih. Cuma menurut pihak keamanan dari perguruan. Dari perguruan kayaknya. Kita terima laporannya, jadi Bosa Buda Kota sudah menerima laporannya. Dan sekarang kaksa kita limbahkan ke Satreskrim Bores Buda. Kasus pengeroyokan ini sudah diserahkan ke Polres Blora untuk dilakukan penyelidikan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo Ayus, Melaparkan. Pamirsa kepergur saat beraksi. Seorang pencuri di Sidoarjo-Jawa Timur, Babak Belur, di Hajar Masa. Pelaku sempat kabur ke atap rumah warga sebelum dikepung puluhan warga yang geram. Dari rekaman video amatir, warga terlihat maling di Taman Sidoarjo, Jawa Timur, Babak Belur. Usai menjadi buluan-bulanan warga yang geram akan ulahnya. Sebelum berlima Bogomentah, pelaku sempat meloncat ke atap rumah warga untuk kabur. Namun berhasil dikepung puluhan warga. Pelaku sempat tak turun dari atap rumah sejak malam hingga pagi hari. Kejian berawal saat korban yang berada di rumah sedang menyiapkan masakan sahur bulan rajab dan mengetahui telpon genggam miliknya hilang secara tiba-tiba dan sejumlah barang berantakan. Tau dah maling, korban langsung berteriak hingga warga mengejarnya. Di tangan pelaku didapati tiga buah telpon genggam, tas milik korban berisi uang juta rupiah dan sebuah jam tangan. Saya masak mau sahur. Mau sahur, mau goreng ikan itu. Kok suaranya enggak ada? HP ini kemana? Ini pelaku yang masih berusaha remaja diamankan dengan pilsa pertugas Prosektaman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Pemirsa seorang perangkat desa di Pati Jawa Tengah tewas ditusuk tetangganya sendiri usai sholat subuh. Polisi masih memburu pelaku dan menyelidiki motif pembunuhan tersebut. Polisi melakukan olah TKP di lokasi tewasnya seorang perangkat desa di Pati, Jawa Tengah. Usai korban menunaikan sholat subuh di rumahnya. Barang bukti dan keterangan saksi mata juga telah dikumpulkan petugas. Pelaku diketahui merupakan tetangganya sendiri yang tega menikam Suratman hingga tewas. Kejadian bermula saat dini hari pelaku tiba-tiba datang ke rumah korban. Setelah bertemu korban, pelaku tanpa basa-basi langsung menghabisi nyawa korban dengan senyata tajam yang dibawa. Saat peristiwa berdarah terjadi, anggota keluarga korban lainnya tak mengetahui karena berada di kamar lainnya. Tadi pagi mendapatkan laporan terkait dengan peristiwa, dugaan tidak di dalam pembunuhan yang terjadi di Biasa Giling, Kecamatan Gunung Ungkal, Kabupaten Pati. Jawa korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo untuk proses otopsi. Polisi masih memburu keberadaan pelaku yang telah diketahui identitasnya dan konti pembunuhan tersebut dalam penyidikan. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus melaporkan. Diduga mengalami depresi seorang ibu muda tega membuang bayi yang baru saja dilahirkannya di selokan yang berada di Gangsoka, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Aksinya pun terekam kamera pengawas. Rekaman video kamera pengawas yang menampilkan seorang ibu muda menggendong bayi, berjalan seorang diri dan membuang bayi baru lahir ke selokan di Cisalak viral di media sosial. Tak lama kemudian, warga pun menemukan bayi yang telah dibuang ibu muda tersebut berada di selokan dalam kondisi hidup tanpa sehelai kain pun. GR, wanita pembuang bayi berjenis kelamin laki-laki itu merupakan warga setempat yang diduga mengalami depresi. Agak depresi, keduanya masalah ekonomi keluarga dan sampai silah kata udah pisah tapi belum ada cerai gitu ya. Ya, sampai kebanggaan situ aja dalam kelahiran sendiri. GR saat ini sudah bersama keluarganya, sementara polisi tengah memeriksa suami GR. Bayi malang tersebut pun saat ini dalam perawatan rumah sakit. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizki, AINIS melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, komplotan maling motor beraksi di Jalan Teluk Gong Selatan, penjaringan Jakarta Utara. Dalam aksinya, pelaku tak segan-segan mengeluarkan senjata api ketika nyaris ditangkap warga saat melancarkan aksinya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan komplotan pelaku maling motor beraksi di Jalan Teluk Gong Selatan, penjaringan Jakarta Utara. Melihat situasi aman, salah satu pelaku langsung membobol kunci rumah sepeda motor. Incarannya yang terparkir di depan rumah menggunakan kunci letertai. Seorang warga yang mencurigai kedua pelaku langsung meneriakinya dan mengejar pelaku. Namun, saatnya ditangkap, pelaku mengeluarkan senjata api yang dibawanya untuk menakut-takuti warga. Warga berharap polisi dapat segera menangkap para pelaku curanmor bersenti yang meresahkan tersebut. Dua sejoli melakukan aksi tak senonoh di dalam gang sempit di wilayah Pekayon, Pasarbo, Jakarta Timur, Senin malam. Asi nekat mereka terekam kamera warga. Aksi tak senonoh dilakukan oleh dua sejoli di sebuah gang sempit kawasan Pekayon, Pasarbo, Jakarta Timur, Senin malam. Terlihat dua pasangan remaja ini bermosraan di tengah kondisi gang yang gelap dan sepi. Aksi tak terpuji ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Menurut warga, aksi tak terpuji yang dilakukan remaja tanggung ini bukan pertama kalinya, melainkan sudah beberapa kali di lokasi yang sama. Para pelaku bukan warga setempat. Pertama-tama saya pernah melihat, itu bukan sekali dua kali, itu maksudnya ngasih bodoh lah. Suatu saat juga pasti ketawa, bukan? Bukannya ya begini. Resang apakah kayak gini? Dia bilang, saya malu lah mas. Lalu ya kampung sendiri. Bukan kampung sendiri, maksudnya saya tinggal di sini. Akibat kejadian ini, warga resah dengan aksi dua sejoli yang nekat melakukan perbuatan tidak senonoh di dalam gang kecil. Warga berharap aksi tersebut tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Ryomanik Ayus melaporkan. Di terpak angin kencang, sebuah pohon berintua di Jalan Kertanegara 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tumbang. Sebuah mobil jenis SUV yang tengah parkir di bawahnya ringsok tertimpa batang pohon yang besar. Mobil SUV ini rusak para setelah tertimpa batang pohon tumbang di Jalan Kertanegara 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon tumbang akibat angin kencang yang menerpa kawasan ini serta pohon yang sudah termakan usia. Petugas dari Dinas Pertamanan yang mendatangi lokasi berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong batang dan dahan pohon menggunakan gergaji mesin. Meski tidak memakan korban jiwa, namun besarnya pohon menyebabkan proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya angin biasa, angin kencang. Ada angin kencang. Angin kencang, tapi ya biasa bukan angin puting beliung. Ini pas kejadian dalam mobil ada orang, Pak? Tidak ada. Tidak, kira. Kalau lagi parkir aja. Atas peristiwa ini, diimbau untuk para pemilik kendaraan tidak memarkirkan kendaraan di sebarang tempat serta di bawah pohon besar, terlebih jika cuaca buruk melanda. Antisipasi insiden serupa terjadi. Dari Jakarta, Denny Halwis Sajabati, Ayus, Melaton. Mirsa setelah sepekan dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, Engki, pria obesitas berbobot 230 kg. Akhirnya pulang ke rumah Senin sore. Meski belum bisa beraktivitas, kondisi Engki kian membaik dan tetap lakukan rawat jalan. Engki, pria obesitas berbobot 230 kg. Akhirnya pulang ke rumahnya di Kecamatan Solehar, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah sepekan dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Meski belum bisa beraktivitas seperti biasa, kondisi pria 33 tahun ini sudah membaik. Pembekakan pada kaki kirinya pun kini mulai menyusut. Selain itu, berat badan Engki pun menurun menjadi 172 kg. Meski demikian, Engki akan tetap jalani rawat jalan hingga kondisi kesehatan dan berat badannya kembali normal. Engki dan orang tuanya berharap bisa sembuh total sehingga bisa kembali beraktivitas. Ya, kita dicek kondisinya, dari gulanya, dari segala macamnya. Kita disuruh istirahat. Kalau emangnya belum mau diambil tindakan, saya minta dipulangkan dulu, biar saya nyepres. Ya, saya sih senang, masuk pulang dulu, sudah bisa pulang dulu. Apakah Engki masih harus beropat jalan atau enggak sih? Ya, kalau mau saya, masih lanjut beropat jalan. Sebelumnya, Engki terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran sulit beraktivitas akibat berat badan mencapai 230 kg dan pada bagian kaki kirinya mengalami pembengkakan. Selama dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang, ada tujuh dokter spesialis yang menanganinya. Mulai dokter gizi, vaskuler, hingga psikolog. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, Ayus, melaporkan. Pemirsa, awal tahun 2024, Kebun Binatang Pematang Siantar atau Siantar Zoo di Sumatera Utara menambah koleksi satwanya. Dua anak harimau benggala lahir dan diberi nama Rolin dan Rola. Kebun Binatang Pematang Siantar di Sumatera Utara bertambah lagi koleksi satwa setelah dua harimau benggala lahir dari induk harimau benggala putih bernama Savana. Kedua bayi harimau bernama Rolan dan Rolin ini merupakan keberhasilan breeding atau pengembang biakan langsung oleh pihak taman hewan. Harimau benggala dikenal sebagai satwa liar yang mampu bertahan hidup hingga 16 tahun dengan berat maksimal 300 kg. Persebaran harimau benggala terdapat di negara India, Bangladesh, dan Nepal. Dengan bertambahnya dua bayi harimau ini, total jumlah satwa harimau di Taman Hewan Pematang Siantar menjadi lima ekor. Taman Hewan Pematang Siantar untuk menambahkan nama dua anak harimau benggala, satu ujian satu warna mat. Selain dua bayi harimau, selama tahun 2023 juga terdapat sejumlah hewan hasil keberhasilan breeding. Di antaranya nuri bayam, walabi, rusa arjuna, rusa timur, dan sejumlah hewan lainnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ayus, Melaparki. Pemirsa Partai Pirindo secara masif menggelar bazar murah untuk membantu masyarakat di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Masyarakat dapat menebus murah minyak goreng hanya dengan harga 5.000 rupiah per liternya. Ratusan emak-emak antusias hadir pada bazar minyak goreng murah yang digelar caleg DPRD Jakarta 1 Partai Pirindo, Niasita Mahesa di Kelurahan Galur, Kecamatan Joharbaru, Jakarta Pusat. Berbekal kupon tebus murah warga mendapat satu liter minyak goreng seharga 5.000 rupiah. Mereka semua merasakan manfaatnya, bantuan yang sudah diberikan, bentuk nyata dari Partai Pirindo. Sore hari ini kita 300 orang. Insya Allah mereka semua mendukung Partai Pirindo ya dengan visi-misinya. Bazar minyak goreng murah juga digelar Berman Nenggolan, caleg DPRD DKI Dapil 4 Jakarta, di Kampung Rawa Gelam, Jatinegara, Jakarta Timur. Bukan hanya Pirindo yang punya kepentingan untuk komisinya, tapi masyarakat juga di sini memetik atau mendapatkan manfaat dari belanja minyak murah. Ya untuk kedepannya tentu ada beras juga, ada minyak goreng buah yang kita berikan setelah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat masyarakat sekitar di sini. Partai Pirindo bernomor 16 turut mensosialisasikan visi-misi Capres-Cawapres Janjar Mahbud di setiap kegiatannya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Warga sumber endah babakan Ciparai, Kota Bandung, yang memiliki KTA berasuransi dapat membeli minyak goreng dan mie instan murah di Bazar Murah Partai Pirindo. Bazar yang digelar Joni Toat Mulyadi, caleg DPRD Dapil, Jawa Barat 1, bersama caleg DPRD Kota Bandung nomor urut 4 Kartikagus Mawati ini, untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah masih tingginya harga kebutuhan pokok. Joni Toat sendiri akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan masyarakat jika nantinya terpilih mewakili rakyat. Dan setelah kami ini kelilingi ke daerah, setelah melakukan acara sosialisasi dan juga basar minyak, kami sedikit banyak sudah mengetahui apa yang mereka butuhkan. Nanti insya Allah apabila kami terpilih dan jadi untuk di legislatif, kami akan memberikan program sesuai dengan tentunya kapasitas kami. Selain di Bebakan Ciparai, Joni Toat Mulyadi yang juga Ketua Harian Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI, menggelar bazar murah di Jalan Bojongloa, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung. Dalam kegiatan ini, para caleg partai Perinu juga mensosialisasikan program serta visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor uru 3, Janjar Mahfud. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuhpita Meilyana, Ainews melaporkan. Pemirsa, viral, emak penjual kerupuk nyentrik pakai motor gede. Kerupuk goreng pasir khas Demak, Jawa Tengah, setiap hari laris jadi rebutan para ibu rumah tangga. Inilah Herlina atau Ndoklina, wanita 36 tahun warga desa Ngelokulon, Kecamatan Mijen Demak, Jawa Tengah. Herlina memiliki usaha kerupuk pasir yang ia buat sendiri. Kerupuk berbahan tepung terigu khas Demak, buatannya ini rendah kolesterol dan banyak diburu pembeli. Tapi siapa sangka, Herlina menjajahkan kerupuknya sambil mengendarai motor gede. Herlina yang pernah bekerja sebagai petugas keamanan di Jakarta pun memodifikasi motor gedenya berwarna pink dengan muatan kerupuk pasir. Saat Herlina dan motor gedenya manggal, para pembeli pun langsung memburunya. Kerupuk Herlina bertambah nikmat dengan cocolan sambal khasnya. Rasanya itu, rasa kerupuknya itu sama sambalnya. Ini kerupuknya khas Demak ya tadi? Iya, khas Demak. Itu kalau dilihat rasanya seperti apa? Rasanya itu keriuk-keriuk, asin-asin, pedas. Kita memang hanya punya itu, teman-teman. Kita punya itu, itu motor keluarga. Jadi kita manfaatkan itu. Si Asat, yaudah bikin sambal yang enak, biar bisa dinikmati ke sana-sana. Akhirnya kita bikin lah seperti itu. Dan akhirnya booming sampai sekarang. Mentanya juga sampai luar kota loh, teman-teman. Aksi berjualan kerupuk pasir dengan motor gede yang diunggah di media sosial, membuat Herlina mendapat pesanan kerupuk dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Herlina pun bersyukur. Kelebihannya mengendarai Moge dan ketekunannya mengolah. Dan menjual kerupuk pasir khas Demak bisa mendatangkan pundi-pundi baginya. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, AINIS melaporkan. Pemirsa, usia bukan penghalang untuk terus belajar dan menimba ilmu. Di Banca Negara, Jawa Tengah, nenek berusia 89 tahun ikut wisuda. Menarik bukan? Ya, hal ini terjadi di wisuda Sekolah Paralansia. Penasaran? Berikut ini inputannya untuk Anda. Inilah Nenek Tersina. Siapa sangka usianya yang kini genap 89 tahun semangat wisuda setelah menjalani rangkaian kegiatan Sekolah Lansia selama 3 tahun di Banca Negara, Jawa Tengah. Dengan mengenakan toga lengkap pakaian wisuda, raut kebahagiaan terpancar dari wajah Nenek Tersina yang semangat maju ke panggung meski berjalan dengan dipah-pah petugas. Ini masih semangat untuk belajar. Semangat untuk belajar, Mbak. Belajarnya apa aja? Kesehatan. Hari ini di wisuda, senang nggak perasaannya di wisuda. Sudah berapa lama sekolah ini? Dua tahun, Mbak. Dua tahun. S2. Tak hanya Nenek Tersina, ada puluhan lansia yang ikut di wisuda. Sekolah Lansia Istiqomah Prajuritan Banca Negara, Jawa Tengah ini dikhususkan untuk para lansia usia 60 tahun ke atas. Ilmu Agama juga? Iya. Senang tapi sekolah semangat, masih semangat belajar. Semangat. Semangat belajar. Hari ini di wisuda? Iya. Gelarnya apa? S2. S2. S2 itu tidak Alzheimer, tidak sakit-sakitan di rumah. Jadi mereka ada kegiatan, ada keterampilan, ada hobi mereka apa, kita sabukkan. Menariknya, dalam sekolah lansia ini, para kakek nenek akan diajarkan spiritual, kesehatan, emosional, intelektual, dan sosial kemasyarakatan. Nantinya, beragam hasil karya kreativitas para lansia dari bahan limbah akan dipamerkan saat wisuda. Gimana nih generasi muda? Semangat belajar? Jangan sampai kalah semangat ya dengan lansia, demi kemajuan nusa dan bangsa. Dari Banja Negara, Jawa Tengah, Elis Novit, Pelaporkan. Pemirsa setelah menunggu lebih dari dua tahun, film karya rumah produksi MSC Pictures berjudul Petualangan Anak Penangkap Hantu, akhirnya tayang di layar lebar. Film bergenre horror komedi ini, tayang perdana 18 Januari di seluruh bioskop di Indonesia. Gala premier Petualangan Anak Penangkap Hantu dihadiri oleh seluruh artis mendukung dan para penyita film di salah satu bioskop di kawasan Jakarta Selatan. Film produksi MNC Pictures, jarapan sutradara Josep Purnomo ini, mengangkat keseruan dan petualangan anak-anak. Diadaptasi dari novel karya penulis Asma Nadia, film ini sangat cocok menjadi tontonan bagi keluarga Indonesia. Ini gak ada menyangkut-pautkan dengan horror sama sekali, mungkin karena ada hantu di judul filmnya, jadi terasa seperti film horror, tapi ini sama sekali bukan film horror. Ini adalah film Kids Adventure, di mana yang udah lama banget gak ada di bioskop Indonesia. Ini adalah Kids Adventure, jadi anak-anak yang berpetualangan untuk mencari kebenaran di sebuah desa. Pokoknya ada teka-tekinya, kalian juga bisa ngerasa deg-degan, bisa ngerasa sedih mungkin ya, terus senang juga karena akhirnya kita berhasil gitu. Diperankan oleh aktor-aktor ternama Tanah Air, film ini dikemas untuk dapat memberikan edukasi kepada anak-anak untuk berpikir logis, bermental kuat, dan berani melawan rasa takut. Dari Jakarta, Galuh Pandu Guntur Zulkarnadi, INews melaporkan. Viral, seorang anggota polisi di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indra Girihiliriau, ikut menandu ibu yang baru saja melahirkan. Aksi tandu darurat ini dilakukan karena wilayah tersebut tidak ada ambulans maupun kendaraan roda 4. Inilah aksi Bripka Heru Susanto, Babin Kamtipnas, yang ikut menandu seorang wanita yang baru saja melahirkan sejauh 3 km di Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indra Girihiliriau. Saat itu, Bripka Heru tengah melakukan pooling sistem pemilu 2024 di Desa Bente. Melihat ada pria menggendoh istrinya menggunakan kain sarung. Setelah mengetahui bahwa si ibu pulang bersalin, Bripka Heru langsung membantu membawa wanita tersebut dengan tandu darurat. Aksi tandu darurat ini dilakukan karena di wilayah tersebut tidak terdapat ambulans maupun kendaraan roda 4 lainnya. Diketahui, untuk menuju Mandah dibutuhkan waktu 3 jam menggunakan speedboot dari kota terbilahan Riau. Aksi simpatik, Bripka Heru ini pun viral. Menuai apresiasi warganet atas kesinggapannya membantu warga yang kesulitan. Dari Indra Girihiliriau, Yusuf Marpaung, Ayus, melaporkan. Pemirsa, selain aktif dalam menyampaikan visi dan misi, kampanye pemilu 2024 juga dijadikan ajang berbagi kepada sesama oleh seluruh caleg Partai Perindo. Salah satunya melalui program Bazar Minyak Goreng Murah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Caleg DPR RI DAPIL DKI Jakarta II Partai Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, kembali menyapa masyarakat melalui program Bazar Minyak Goreng Murah dan Pengecekan Kesehatan Gratis di RT12 RW1, Kelurahan Pejatian Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bersama caleg Partai Perindo lainnya, Liliana membagikan 500 paket minyak goreng murah yang dijual seharga Rp. 5.000 per liternya. Sedangkan untuk pengecekan kesehatan gratis, masyarakat dilayani memeriksakan kadar gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Mereka sangat senang karena kita peduli sama mereka karena kepedulian itu memberikan satu semangat buat mereka, memberikan satu harapan, memberikan satu kegotong royongan gitu. Jadi membuat mereka lebih happy gitu. Warga Pejatian juga senang dapat bertemu langsung dengan Liliana Tanusidibyo yang dikenal memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Dalam kesempatan ini, Liliana yang juga ketua umum Kartini Perindo memberikan edukasi mengenai tata cara pencoblosan kertas suara di pemiliu 2024. Sekaligus mengembanyakan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan AN News melaporkan. Pemirsa Capres umur Uru 3, Ganjar Pranowo bertemu dengan nelayan dan petani di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa. Ganjar mendapatkan keluhan soal BBM hingga ikan impor. Ratusan warga menyambut antusias kedatangan Ganjar Pranowo. Capres nomor Uru 3 tersebut berdialog dengan warga, menyerap aspirasi dari nelayan dan petani di Pantai Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ganjar mendengarkan langsung segala keluhan mereka dalam acara sambung rasa dengan nelayan dan petani. Petani tambah budidaya ikan mengeluhkan sejumlah masalah. Di antaranya lahan rusak akibat banjerob, hasil panen menurun, daya beli masyarakat berkurang, dan pasokan BBM subsidi nelayan. Soal keluhan nelayan soal BBM sama impor ikan katanya, Pak. Ya, makanya kita akan cek itu. Kalau soal BBM betul, maka kenapa perlu ada SPDN. BBM khusus untuk nelayan. Dan sekali lagi, berulang saya sampaikan, data nelayan penerima subsidi ini harus benar. Maka betul-betul tersalurkan secara tertutup. Maka kalau itu bisa dilakukan, bantuan akan tempat sasaran. Ganjar pun memberi sejumlah solusi, seperti mengelola ikan yang sulit terjual menjadi tepung dan tanggul untuk mengatasi rop. Dari Pekalongan Jawa Tegah, Tim Liputan AYUS, Laporta. Sementara istri calon presiden nomor uro tiga, Ganjar Pranowo, Siti Atiko Suprianti, kembali melakukan safari politik. Kali ini Siti Atiko menyambangi Manado, kota Manado, Sulawesi Utara. Selain makan makanan khas Manado, Siti Atiko juga menyampaikan program KTP, Sakti yang menjadi program unggulan Ganjar Mahfud. Saat tiba di Bandara Sabratulangi Manado, Sulawesi Utara, Siti Atiko mendapat sambutan hangat dari kader dan simpatisan. Ia disambut dengan tarika besaran, yang merupakan tarian perang dari Minahasa dan dikalungkan sal motif tenun Sulawesi. Istri calon presiden Ganjar Pranowo juga sempat mencicipi makanan khas Manado, mulai dari kubur Manado yang disacikan bersama jagung manis, mie cakalang, hingga lalampa. Menurutnya, makanan khas Manado begitu lezat dan merupakan salah satu makanan favorit suaminya, Ganjar Pranowo. Selanjutnya, wanita yang sejebut calon ibu negara tersebut berkunjung ke kawasan kuliner Jarod atau Jalan Roda Manado. Kedetangannya ke kawasan kuliner Jarod ini menunjukkan hubungan Atikoh terhadap UMKM yang juga menjadi program unggulan Ganjar Mahfud. Selain itu, Siti Atikoh juga menjelaskan program-program unggulan Ganjar Mahfud lainnya seperti KTP Sakti dan pencegahan stunting. Kebetulan di sini kan UMKM banyak ya. Tadi juga bagaimana nanti programnya Ganjar Mahfud terkait dengan supporting terhadap UMKM. Permasalahan UMKM kan banyak juga. Kayak bagaimana meningkatkan kapasitas mereka, kemudian permodalan dari sisi pendampingan dan promosi. Itu tadi semua disampaikan. Tapi saya sangat mengapresiasi untuk TKD yang ada di Sulawesi, Sintra dan Manado ini karena di poskonya itu sudah terpampang dengan jelas program-programnya Ganjar Mahfud. Jadi ini adalah bagian dari mensosialisasi kemasyarakat. Warga Manado mengaku senang atas kedatangan istri calon presiden nomor urut 3 ini dengan sosoknya yang santun dan dicintai rakyat. Mereka berharap dengan antusias warga Manado yang sangat tinggi dapat mengantarkan Ganjar Mahfud kepada kemenangan pada 14 Februari mendatang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jen Cahyani, Priyansah, Anews, melaporkan. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyempatkan bersejarah ke makam Sheikh Abdul Wahab Rokan Al-Holidi An-Naksa Bandi di Kabupaten Langkat. Saat berkampanye di Sumatera Utara, setiba di Pondok Pesantren ini, di Pesantren Pabu Salam, Mahfud MD disambut hangat oleh para pemimpin Pondok dan juga tokoh agama. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berselaturahmi ke Pondok Pesantren di Langkat. Relawan Anies Muhaimin bersatu untuk Nasional Rambun mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 01. Deklarasi ini untuk mengantarkan Anies Muhaimin menjadi presiden dan calon wakil presiden 2024. Relawan Anies Muhaimin bersatu untuk Nasional Rambun selasa siang mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Deklarasi Rambun diawali dengan pembacaan SK, sambutan serta juga pernyataan sikap oleh Ketua Rambun. Rambun Sumardi dilanjutkan penyerahan bendera Pataka kepada Syogi selaku Kapten Timnas Pemenangan Amin. Dengan dukungan ini jumlah relawan paslo nomor urut 1 saat ini telah lebih dari seribu relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepada seluruh tamu undangan, sebelum kita memasuki acara, bolehlah kita untuk... Dari Rambun, Rambun adalah... Perisahan Persatuan Indonesia dan relawan pasukan Gemoy Indonesia resmi mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Para relawan dan juga pimpinan TKN berharap Prabowo Gibran mampu memenangkan Pilpres dengan satu putaran. Barisan Persatuan Indonesia atau BPI dan juga relawan pasukan Gemoy Indonesia deklarasi mendukung paslo nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Ketua Umum BPI Sabto Winarno menyebut pihaknya mendukung Prabowo Gibran lantaran terpikat program kerja unggulan Prabowo Gibran yakni memberikan atau pemberian makan siang dan susu gratis untuk pelajar dan santri di seluruh Indonesia. Sementara relawan pasukan Gemoy Indonesia berpesan agar Prabowo Gibran bisa memajukan bangsa Indonesia jika nantinya menang dalam Pilpres 2024. Sementara TKN Prabowo Gibran menyebut dengan banyak kedukungan yang berlabuh pihaknya yakin mampu memenangkan Pilpres 2024 dengan satu putaran. Jalan Wakil Presiden Partai Perindo Mahfud MD menghadiri acara Salawat Persatuan Indonesia bersama masyarakat Lamongan Jawa Timur di hadapan ribuan warga Lamongan. Mahfud, ingatkan untuk berperan aktif dalam pemilu 2024. Jawa Presiden Partai Perindo hadir bersama ribuan masyarakat Kabupaten Lamongan dalam Salawat Persatuan Indonesia di latangan Sheikh Maulana Ishak, Kecamatan Paciran. Salawat juga turut dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif Anjila Tanu Sudibyo, serta mantan Ketua Umum PBNU Said Akil Sirots. Mahfud mengajak masyarakat Lamongan untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin berdasarkan hati nurani. Di dalam pemilu orang boleh punya pilihan tapi kebersatuan itu nomor satu karena pemilu itu adalah untuk memilih pemimpin bukan untuk memilih musuh. Oleh sebab itu nanti setiap warga negara supaya diberi keleluasan dan dijamin juga oleh negara untuk memilih dengan bebas. Pemilu dengan bermartabat, dengan berakhlakul karimah. Jangan sampai ada kecurangan atau hal-hal yang merugikan demokrasi, merusak demokrasi. Tunjukkan kita bangsa-bangsa sudah paham berdemokrasi. Kementara Ketua Umum Partai Perindu Hari Tanu Sudibyo menegaskan solawat persatuan Indonesia digelar untuk mendapatkan pesan-pesan menyejukkan. Ini solawatan yang kesekian kalinya sambutan masyarakat itu sangat luar biasa. Kita bisa lihat tadi banyak sekali yang hadir. Bagaimana dikatakan Pak Mahfud bahwa ini menyejukkan bagaimana kita bisa memberikan pesan-pesan yang positif kepada mereka. Acara solawat persatuan Indonesia ini juga dimeriahkan dengan penampilan VV Zulfikar, Syed Zulfikar Basyaiban, Wahid Kadei, dan juga Riza Kadei. Tim Liputan INews melaporkan. Pemirsa, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyimpulkan suara komunikasi Forkopimda Batubara yang viral di media sosial tidak suara dengan suara asli. Kesimpulan ini diambil setelah Bawaslu melakukan klarifikasi dan juga pencocokan suara. Meski demikian, kasus ini masih berlanjut untuk mengungkap apakah adanya unsur hoaks atau substansi kebenaran. Usai dilakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap Forkopimda yang namanya disebut dalam video viral. Bawaslu Sumatera Utara menyebut tidak ada kecocokan antara suara asli Forkopimda dan juga suara yang beredar di media sosial. Meski demikian, kasus tersebut terus berlanjut karena masih ada materi yang harus dibuktikan apakah itu mengarah ke hoaks atau ada substansi kebenarannya. Bawaslu Sumatera Utara utara tersebut tersebut tersebut. Sebelumnya, video dengan narasi pembicaraan yang mengatasnamakan Forkopimda Batubara viral di media sosial dan mengembarkan masyarakat. hasil penelusuran mereka terhadap pencatutan foto ke audio yang beredarin itu yang masih di awal mereka cek dan hasil cross-check mereka hasil klarifikasi mereka ke Kapolres, ke Pak Beje, ke Pak Dandim dan ke Kejari di cek diambil sampel suara lalu disanding dengan suara audio yang beredar itu mereka menyimpulkan bahwa itu tidak ada kemiripan antara suara asli para pejabat Forkopimda ini dengan suara yang di audio. Terima kasih telah menonton!